Halo semuanya kali ini kita akan bahas mengenai grafik color untuk gambarnya seperti ini ya Ini contoh untuk grafik color nih oke bagaimana caranya oke seperti ini penjelasannya jika terjadi perubahan suhu seperti pada grafik A B dan C D maka persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T dimana Q sama dengan color, M sama dengan masa, C sama dengan color jenis dan juga delta T adalah perubahan suhu Untuk grafik A sampai B karena bentuknya masih S maka yang dipakai adalah color jenis S sekitar 2100 J per kilogram derajat celcius Sementara untuk grafik CD karena bentuknya sudah menjadi air maka yang dipakai adalah color jenis air sekitar 4200 J per kilogram derajat celcius Oke bagaimana dengan grafik yang ini? Untuk B sampai C itu perubahan wujud dari S menjadi air sementara A sampai D perubahan dari air menjadi uap air BC dan juga DE memiliki yang namanya color laten Apa itu color laten? Color laten adalah color yang diperlukan zat untuk berubah wujud Color laten sendiri ada dua Yang pertama pada saat grafik B dan C itu color lebur sehingga Q sama dengan M kali L Dan E sampai E yaitu color uap atau U Sehingga Q sama dengan M kali U Color laten itu sendiri memiliki satuan yaitu J per kilogram Demikian pembahasan mengenai grafik color Sampai jumpa di video berikutnya Selamat belajar Sampai jumpa di video berikutnya